2 tim London, Chelsea dan Tottenham menaksir Martin Satriano Performa impresif Satriano selama masa peminjaman di klub Liugé 1 Perancis Stad Brestois kabarnya mulai menarik minat sejumlah klub, terutama dua klub Premier League yakni Chelsea dan Spurs Kabar ini diklaim oleh Daily Mirror Satriano menjadi salah satu penyerang muda yang paling dicari di Eropa Dan dua klub London tersebut terus memantau perkembangannya, dengan kemungkinan untuk memboyongnya pada musim panas ini Setelah masa peminjamannya di Brest berakhir di akhir musim nanti, Satriano akan kembali ke Inter Akan tetapi mereka diakini bakal kesulitan dalam upaya untuk mempertahankannya, mengingat ada banyak tim yang memburunya Selain Spurs dan Chelsea, peminat sang pemain juga datang dari klub-klub papan atas Perancis, terutama Los Lille dan Marseille yang juga terlibat dalam perlombaan Peluang Gosens lakoni debut starter di Laga Bologna vs Inter Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi kemungkinan besar bakal memberikan kesempatan kepada Robin Gosens Untuk melakoni debutnya sebagai starter bersama Inter dalam Laga Tunda melawan Bologna Seperti diketahui, pihak Lega Serie A secara resmi telah menetapkan penundaan jadwal Liga Italia Serie A antara Bologna vs Inter Milan Yang akan digelar pada Kamis, 28 April 2022, pukul 1.45 waktu Indonesia Barat Nera Zuri baru saja berhasil menang meyakinkan dengan skor 3-1 atas Asroma dalam Laga Lanjutan Seri Pekan ke-34 Selanjutnya mereka mengincar kemenangan di Laga Tunda melawan Bologna di Stadion Dal Ara Demi mengkudeta posisi AC Milan dari puncak klasmen sementara Serie A Menurut prediksi dari Laga Zeta dello Sport, bahwa Robin Gosens bakal melakoni debut sebagai starter bersama Inter Melawan tim asuhan Sinisa Mihajlovit pada tengah pekan ini Sejak kedatangannya di Inter dari Atalanta, pemain asal Jerman itu selalu tampil dari bangku cadangan Tetapi cepat atau lambat Ivan Perisic, yang merupakan pilihan utama saat ini di posbek sayap kiri Akan butuh waktu untuk beristirahat dan duel di Dal Ara mungkin merupakan peluang yang bagus bagi Gosens Untuk melakoni starter perdananya bersama Inter Selain itu, Simone Inzaghi dalam konferensi pers pasca Laga kontra Roma juga telah memberi isyarat Akan segera memainkan Gosens sebagai starter Robin, Gosens bisa memanfaatkan ruang dengan baik Saya senang dengan penampilannya, dan dia akan mendapatkan kesempatan, ujar sang pelatih Hanya Zeko dan Korea yang dipastikan bertahan musim depan Tutto Sport meyakini bahwa masa depan sejumlah penyerang menjadi tidak ada kepastian Di saat Nerazzurri merencanakan perombakan di barisan ujung tombak mereka Zeko masih memiliki kontrak satu musim lagi di Inter Dan sangat tidak mungkin ia memutuskan untuk cabut dari Giuseppe Meas pada musim panas ini Sedangkan penyerang asal Argentina, Joaquin Korea juga kecil kemungkinan bakal dilepas Namun, pemain seperti Alexis Sanchez dan Felipe Caicedo bakal dilepas Ada pun pemain muda yang saat ini dipinjamkan seperti Andrea Pinamonti, Martin Satriano, dan Sebastiano Esposito juga siap diuangkan Apalagi Lautaro Martinez yang masih memiliki banyak peminat baik di Inggris maupun Spanyol Dia menjadi pemain yang paling mungkin untuk dilepas Inter diakini siap melepasnya jika menerima tawaran sekitar 70 juta euro Klub berencana menggunakan hasil penjualan El Toro untuk membiayai transfer beberapa pemain bidikan Demi memperkuat squad Simone Inzaghi musim depan Sementara untuk pengganti jangka panjang Lautaro, Inter sudah mengidentifikasi beberapa calon pengganti Inter dan Juventus siap saling sikut demi Gabriel Yesus Dalam beberapa pekan terakhir, masa depan Gabriel Yesus di Manchester City mulai dipertanyakan Pasalnya sang pemain diwartakan membuka peluang untuk meninggalkan Etihad Stadium Usai The Citizens memutuskan untuk mendatangkan Julian Alvarez dari River Plate Bahkan pada musim panas mendatang, City berencana untuk merekrut Erling Haalan dari Borussia Dortmund Adapun peluang Yesus untuk meninggalkan Man City terbilang cukup besar Pasalnya kontrak sang pemain tinggal menyisakan satu musim lagi dan belum ada tanda-tanda akan diperpanjang Dilansir dari Fikinterneus, kondisi yang sedang dialami oleh Yesus diwartakan ingin dimanfaatkan oleh Inter Milan dan Juventus Dua raksasa seri A tersebut diwartakan tertarik untuk mengamankan jasa sang pemain Inter bisa menjual Lautaro bahkan jika dia tidak ingin pergi Inter terlihat sangat yakin untuk menjual pemain utama dari skuad mereka musim panas ini Mengingat target keuangan yang telah mereka tetapkan untuk jendela transfer Dan Martinez tampaknya menjadi yang paling mungkin untuk pergi Pemain asal Argentina itu dikabarkan merasa terganggu dengan spekulasi transfer tersebut Terutama mengingat dia jauh dari kata bahagia di Nerazzurri Namun, dengan nilai pemain berusia 24 tahun yang tinggi dan minat yang datang dari klub papan atas Inggris dan Spanyol Dia mungkin sedang dalam perjalanan Situasinya bisa mirip dengan Romelu Lukaku musim panas lalu Ketika pemain Belgia itu tidak tertarik untuk meninggalkan Inter Tetapi akhirnya yakin ketika tawaran besar datang untuknya dari Chelsea Korea atau Sanchez bisa jadi start saat Bologna versus Inter Lautaro Martinez dan Edin Zeko menjadi starter untuk Nerazzurri dalam kemenangan 3-1 seri Amerika atas Roma akhir pekan lalu Tetapi salah satu dari pasangan itu bisa turun ke bangku cadangan saat mereka bertandang ke Emiliano Magna untuk menghadapi Bologna Pelatih Simone Inzaghi menyadari pentingnya rotasi squad selama musim yang padat Dan dia berpikir untuk memberikan kesempatan kepada Korea atau Sanchez Akan tetapi, masih harus dilihat siapa dari pasangan tersebut yang akan menjadi starter Dengan pelatih masih memikirkan pemilihan timnya untuk pertandingan minggu ini dan mengevaluasi kemungkinan taktis dan penampilan dalam latihan Inter sedang perpanjang kontrak back Stefan De Vrij De Vrij telah dikaitkan dengan pintu keluar dari Nerazzurri selama jendela transfer musim panas Dengan pemain berusia 30 tahun itu adalah pemain yang akan dipertimbangkan klub untuk diuangkan Karena mereka bertujuan untuk memenuhi target keuangan yang penting Namun, mereka juga mempertimbangkan kemungkinan mempertahankannya di tim Dan selama beberapa pekan terakhir telah berupaya untuk menyetujui kontrak baru dengan De Vrij Kontrak sang back saat ini akan berakhir pada akhir Juni 2023 Dan tujuan Nerazzurri untuk menghindari memasuki tahun terakhir kontraknya tanpa kesepakatan tentang kontrak baru Namun, bukan tidak mungkin Nerazzurri bisa menyetujui perpanjangan kontrak tersebut dengannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!